Bapak Presiden Jokowi Dodo resmi menetapkan kenaikan harga BBM pada Sabtu 3 Agustus pukul 14.30 WIB. Hal ini terpaksa dilakukan karena subsidi telah meningkat dua kali lipat. Keputusan Jokowi itu menuai banyak protes baik dari masyarakat maupun anggota legislatif di pemerintahan. Salah satunya partai fraksi PKS yang menjadi satu-satunya berani melakukan penolakan secara tegas di depan Ketua DPR-DRI. BBM jenis Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. BBM jenis solar subsidi dibanderol Rp6.800 per liter dari sebelumnya Rp5.150 per liter. Dan harga Pertamax non-subsidi saat ini naik menjadi Rp14.500 per liter dari yang sebelumnya Rp12.500 per liter. Pemerintah mengalihkan anggaran subsidi BBM kebantuan langsung tunai sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu. Namun ternyata keputusan yang diambil pemerintah pusat memunculkan kericuhan di masyarakat akibat dinilai tidak memihak pada masyarakat kurang mampu dan malah kebijakannya semakin membuat masyarakat keresahan. Lantas apa sebenarnya yang menjadi polemik kenaikan harga BBM? Semuanya akan kita rangkum dalam Injambi. Polemik kenaikan harga BBM bersama saya Elvina Elisabeth Sihombing. Inilah Injambi selengkapnya. Baik selamat malam pemirsa saat ini saya sudah bersama empat narasumber yang luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Sebelumnya saya akan sapa dulu narasumber kita kali ini. Pertama Ketua Fraksi DPRD PKS Provinsi Jambi Bapak Suprianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik. Kemudian Ketua HMI Provinsi Jambi Bang Bayu. Assalamualaikum Mbak Elvi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bang? Dilema ini. Antara sedih ataupun senang melihat kondisi kenegaraan hari ini. Baik. Nanti kita akan bahas tentang keresahan Bang Bayu ini. Kemudian Ketua Kami Provinsi Jambi Bang Kori bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Kita bahas. Saya akan bertanya kepada Bapak tentang bagaimana pendapat Bapak terkait keputusan pemerintah Indonesia dengan menaikkan harga BBM dengan alasan uang subsidi BBM akan dialihkan untuk BLT masyarakat yang kurang mampu. Bagaimana Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. 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 Yang pertama tentunya memang sudah sangat-sangat kita ketahui fraksi PKS DPRD sudah tegas dan jelas, lugas bahkan, bahkan lantang juga menyatakan bahwa PKS menolak kenaikan harga BBM. Ada beberapa hal yang menjadi konsideran kita. Yang pertama tentunya kalau alasan pemerintah karena ini subsidi BBM tidak tepat sasaran gitu ya. Seharusnya bukan dengan cara mencabut subsidi BBM. Karena kalau kita lihat sekarang ini tata niaga BBM kan masih carut-marut gitu ya. Kenapa tidak kemudian pemerintah mendorong untuk membuat sebuah peraturan, sebuah regulasi yang mampu mengatasi ataupun melakukan pengawasan yang lebih baik lagi terhadap tata niaga di bidang BBM ini gitu ya. Itu yang pertama tentunya. Kemudian yang kedua, asumsi-asumsi dalam APBN kita ini kan menjadi debatable gitu ya. Artinya sebetulnya tanpa mencabut subsidi BBM pun kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi gitu ya. Sebagai contoh misalnya asumsi APBN kita dalam tahun 2022 yang sebelumnya 63 USD per barel sekarang sudah dirubah gitu ya. Sudah dirubah menjadi 100 USD per barel gitu. Artinya sebetulnya tidak ada lagi alasan pemerintah untuk kekurangan dari sisi subsidi di bidang BBM ini gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya kita melihat juga bahwa ketika misalnya kenaikan yang terlalu tinggi gitu ya. Kalau sekarang ini misalnya tadi sampaikan solar misalnya dari 5.150 menjadi 6.800, hampir 32 persen gitu ya. Kemudian juga pertalit yang BBM subsidi ya. Dari 7.650 menjadi 10.000 misalnya, hampir 30 persen juga. Ketika kenaikan cukup tinggi, ini kan saya kira secara fisiologis masyarakat kita akan, wah kok begini pemerintah gitu ya. Oleh karena kita di fraksi PKS juga tegas-tegas menolak kebijakan ini karena memang akan membuat masyarakat semakin menjerit di tengah kondisi ekonomi sekarang yang belum baik. Saya kira itu yang menjadi alasan konsiden utama yang mungkin nanti bisa kita jabarkan lebih jauh lagi. Sekian, Pak. Baik. Selanjutnya saya ingin ke Bang Bayu nih. Bagaimana pendapat Abang terkait keputusan pemerintah Indonesia tentang kenaikan harga BBM ini? Kenaikan harga BBM ini tentunya sudah kami suarakan dari himpunan mahasiswa Islam, dimulai dari pusat, batku hingga ke komisariat. Kami turun sebelum kenaikan harga BBM ditetapkan, kami sudah menjalankan bahwasannya ini tidak tepat. Karena mengapa kita melihat kondisi kebangsaan hari ini? Bahwasannya hari ini kita baru pulih dari pandemi, tapi kita diterpah dengan yang namanya kenaikan harga BBM bersubsidi. Otomatis ini akan membuat yang namanya berbagai polemik dan juga permasalahan. Di antaranya nanti seperti Provinsi Jambi saat ini, tengah yang namanya terjadi inflasi. Kalau misalnya kenaikan harga BBM ini tidak terjadi ke dampak sektor yang lain, itu tidak mungkin. Jadi di sini sangat disayangkan sekali, setiap kali ada kenaikan harga BBM selalu yang disalahkan adalah tidak tepatnya sasaran bagi yang mendapatkan subsidi tadi. Padahal senyatanya ketika pemerintah dan juga DPR berbenah membuat misalnya self-integrity number sehingga data-data itu komplit dan juga tepat sasaran. Tapi tidak ini kayak seolah-olah pemerintah melihatkan ketidakmampuan, ketidakmampuan mereka untuk mengelola negara. Dan di sini kami saat menolak sekali bagaimana apapun itu yang namanya kenaikan BBM bersubsidi di tengah pasca pandemi. Begitu Mbak Elvi. Baik Bang Bayu. Selanjutnya saya ingin ke Ketua kami, Bang Kori. Dengan berbagai paparan tadi dapat kita simpulkan bahwa keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tidak tepat atau kurang tepat. Lalu menurut Anda bagaimana solusi terbaik yang seharusnya dalam mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia terutama dalam mengentas kemiskinan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan suatu pendangan. Kenapa kemudian subsidi BBM itu kemudian dinaikkan dan rakyat kemudian minta untuk diturunkan dan tidak untuk ditetapkan 10 ribu tadi untuk yang bertalai dan juga solar yang kemudian makin hari makin naik juga. Kenapa BLT itu tidak tepat bagi kami adalah karena BLT ini syarat akan kepentingan politik. Maksudnya gini, dari pendistribusiannya saja, ini kan kemudian pemerintah, kita tidak tahu data mana yang mereka pakai untuk mendistribusikan BLT tadi. Kemudian, seperti apa regulasinya? Ini kan kemudian menjadi pertanyaan, pertanyaan dari masyarakat juga, pertanyaan dari mahasiswa. Tentunya, ketika regulasi itu kemudian masih ngawang, masih belum ditentukan, terus di teknis lapangannya bagaimana dan seperti apa. Ini kan juga suatu masalah, kenapa itu tidak tepat BLT itu tadi. Dan ini kan juga syarat akan kepentingan politik tadi yang sudah saya sebutkan. Juga terkait dengan dari tahun-tahun yang lalu. Adanya kasus bansos yang sampai saat ini kita belum tahu bagaimana penegakannya. Nah, itu kemudian BLT ini tidak tepat. Lalu apa solusinya? Apa solusi untuk tidak dinaikkan subsidi BBM? Solusinya adalah pemerintah harus tegas. Pemerintah harus tegas bahwasannya segala keputusan yang ada itu untuk rakyat, untuk dampaknya untuk rakyat, kebermanfaatannya untuk rakyat. Bukan untuk para pebisnis dan sebagainya. Dan hari ini kita selalu dipukuskan oleh pemerintah itu adalah ibu kota negara. Oke lah, ibu kota negara itu penting untuk dipindahkan. Tapi kan tidak se-argent itu, tidak se-penting itu. Apa salahnya gitu kan? Anggaran untuk IKN itu kita pindahkan dulu untuk mengatasi inflasi yang ada, untuk mengatasi kemiskinan. Itu yang menurut kami penting gitu. Kemudian proyek-proyek yang kemudian tidak juga berdampak untuk rakyat. Apalagi kita pada masa fokus recovery, nasional, ekonomi gitu kan. Nah, fokus saja pada masalah itu, jangan sampai kemudian membuat keputusan yang salah. Perwakilan rakyat, itu kan mewakili hati, nurani rakyat. Mewakili apa yang dirasakan oleh rakyat. Ketika keputusan atau kebijakan itu tidak diperuntukkan untuk rakyat, maka ini salah. Ada, apa namanya, disorientasi pejabat-pejabat publik hari ini. Dan menurut dari kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia adalah, meminta pemerintah kemudian untuk segera, untuk segera merendahkan hati, untuk menyampingkan kepentingan mereka, kepentingan kelompok mereka, untuk kemudian fokus pada pemulihan ekonomi nasional. Seperti, memfasilitasi rakyat untuk kemudian menumbuhkan ekonomi mereka, seperti itu. Menarik sekali pembahasannya ya, Pemirsa. Namun akan kita sambung kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Baiklah, kembali lagi bersama kami, Injambi, dalam polemik kenaikan harga BBM. Tadi sudah kita bahas sedikit tentang polemik kenaikan harga BBM. Saya ingin bertanya lagi kepada Pak Suprianto. Sebenarnya, apakah alasan partai PKS menjadi satu-satunya? Partai yang berani menolak secara tegas atas keputusan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Indonesia? Baik, tentunya kami dari partai, karena sebagai representasi dari perwakilan masyarakat, termasuk juga anggota Dewan, tentunya apa yang kami suarakan adalah suara dari masyarakat, suara dari rakyat. Ada beberapa alasan, selain tadi kalau debat tebal masalah subsidi BBM, kemudian juga BBM kita strukturnya seperti apa, setidaknya ada dua alasan pokok yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah momentum. Kalau pemerintah menaikkan harga BBM sekarang, saya kira momennya belum tepat. Kenapa demikian? Karena Indonesia, bahkan dunia secara keseluruhan, dua tahun terakhir ini kita masuk dalam masa pandemi. Pandemi ternyata dampaknya tidak hanya dari sisi kesehatan, banyak yang meninggal, tapi juga dari sisi ekonomi luar biasa. Banyak masyarakat kita yang kemarin sangat sulit untuk berusaha selama dua tahun kemarin terakhir, karena keluar rumah susah, cari makan susah, dan seterusnya. Sehingga kemudian drop lah ekonomi kita. Artinya dari sisi ekonomi, sebetulnya masyarakat kita belum bangkit. Belum lagi misalnya kemarin dua tahun terakhir sangat kesulitan ekonomi masyarakat kita. Ini saya kira akan jeritan masyarakat kita yang harus kita rasakan juga. Di sisi lain misalnya, di samping ekonomi belum pulih, kemarin misalnya pada tanggal 17 atau bulan Agustus kemarin, ada tema kemerdekaan yang cukup menarik sebetulnya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Akan tetapi kemudian pemerintah abai dengan slogan ini. Seharusnya kan bagaimana kemudian menjadikan masyarakat kita bisa pulih dari kondisi pasca pandemi ini. Kemudian bisa lebih bangkit lagi. Akan tetapi justru diberikan kado istimewa dengan kenaikan harga BBM. Ini kan saya kira sangat kontradiktif kebijakan pemerintah dengan apa yang selama dikembangkan-kembangkan, agar kemudian pemerintah kita, agar masyarakat kita terus bangkit dari masa pandemi itu. Belum lagi ketika misalnya data di Jambi, kita melihat pasca pandemi ini, masyarakat kita yang masuk dalam DTKS data terpadu kesejahteraan sosial, ini meningkat tajam. Sebelum pandemi kita diangka 600, sekarang sudah diangka 1,4 juta. Itulah masyarakat setelahnya yang berhak untuk mendapatkan bantuan-bantuan pemerintah itu. Artinya kan peningkatannya cukup tajam. Ketika dalam kondisi yang belum siap masyarakat kita kemudian dihadiahi dengan kenaikan BBM, saya kira masyarakat kita akan semakin rentan. Kalau sebelumnya rentan miskin, sekarang akan menjadi miskin. Dan angka miskin akan semakin meningkat. Yang dampaknya kemudian akan sulit untuk makan dan seterusnya. Itu sisi pertama. Artinya dari sisi momentum, belum tepat kalau sekarang menaikkan harga BBM. Kemudian yang kedua, saya melihat dampak dari kenaikan BBM. Ada multi-flyer efek yang akan terjadi ketika BBM ini dinaikkan. Di Jambi ini, kemarin, rilis bulan Agustus, Jambi tertinggi sesumah terabahkan se-Indonesia ya. Peringkatnya dalam tingkat inflasi. Artinya cukup tinggi kenaikan harga ini. Dengan kenaikan BBM 30-32 persen, menurut beberapa pengamat akan menaikkan tingkat inflasi 3,6 persen. Sekarang kita sudah diangka 8 persen. Ketika naik sudah diangka 2 digit. Ini sangat tidak masuk akal sebetulnya. Seharusnya pemerintah perhatian dalam kondisial seperti ini. Bagaimana masyarakat kita akan sangat sulit untuk membeli, untuk daya belinya akan menurun. Belum lagi misalnya, karena memang kita pahami juga sebetulnya, BBM ini adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat. Pengangkutan, kemudian juga ongkos produksi itu semuanya memerlukan BBM. Sehingga dampaknya saya kira ketika BBM dinaikkan, maka ongkos angkut juga naik. Termasuk juga sekarang angkutan umum juga naik. Termasuk juga produksi-produksi di beberapa produk makanan. Sehingga kemudian dampaknya juga akan naik di bidang-bidang tertentu. Termasuk juga bahan pangan, produk, dan semuanya akan naik. Ini kan sangat tidak baik sehat bagi ekonomi kita. Ini juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah kita untuk terus bagaimana menjaga agar kemudian stabilitas ekonomi bisa terus terjaga dengan baik. Sehingga kemudian masyarakat kita yang sekarang sulit ekonominya, belum lagi di Jambi misalnya harga sawit ya. Mungkin masyarakat Jambi yang sekarang ini sebelumnya menikmati dengan harga sawit di atas 3.000, sekarang bahkan di angka 1.000 sampai 1.500 ya. Cukup rendah gitu ya. Ini juga sebetulnya salah satu kebijakan pemerintah yang salah juga ketika kemudian membatasi ekspor CPI yang dampaknya ternyata kemudian berdampak pada sisi ekonomi masyarakat Jambi. Artinya dari sisi segala sesuatunya saya kira belum tepat, baik dari sisi momentum maupun dari sisi dampak yang akan terjadi gitu. Yang kemudian kita tidak berharap masyarakat kita akan semakin sulit, akan semakin menjerit dengan kondisi ataupun dengan kebijakan kenaikan BPM ini. Saya kira seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Dari sini dapat kita ketahui bahwa kebijakan ini memberikan keresahan kepada masyarakat. Namun saya ingin dengar juga nih pendapat dari Bang Bayu. Bagaimana tanggapan Abang terhadap polemik yang terjadi? Apakah ini menjadi pilihan yang terbaik dalam mengatasi kemiskinan di masyarakat apalagi adanya pengalihan anggaran ke BLT? Tentu saja ini bukan merupakan solusi yang solutif ya bagi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di tengah pasca pandemi. Di sini sekali lagi kita diperlihatkan dan dipertontonkan oleh pemerintah bahwasannya mereka ini masyarakat antipati terhadap yang namanya pemerintah. Karena mengapa? Karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini tidak perlu terhadap rakyat. Dalam artian di sini mereka mengeluarkan kebijakan seperti kenaikan subsidi ini tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat, mempertimbangkan kondisi kenegaraan saat ini. Mereka dengan sewenang-undang, dengan mempunyai super power kebijakan, mereka langsung membuat kebijakan yang sebegitu cepat tanpa mempertimbangkan bagaimana masyarakat yang ada di bawah. Kita melihat kondisi saat ini BLT tengah ditunaikan di kantor pos, itu banyak sekali yang ada yang tidak dapat. Dan di sini bagaimana kita mau mengetaskan kemiskinan, dan kalau seumpamanya BLT saja hanya untuk sementara, bukan untuk selamanya. Dalam artian di sini kita tidak bisa melihat program yang dijalankan oleh pemerintah itu yang betul-betul progresif terhadap kemampuan dari masyarakat Indonesia itu sendiri, Pak. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Bang Kori selaku Ketua kami. Menurut Anda bagaimana pengalihan dana subsidi tersebut yang akan dialihkan menjadi bantuan BLT? Sebenarnya pilihan pemerintah itu justru selalu, apa namanya, selalu salah gitu kan. Selalu salah, karena pemerintah tidak melihat bagaimana situasinya di lepangan gitu. Dari mulai teknis tadi, dari mulai regulasinya, selalu ada banyak, apa namanya, keluhan dari masyarakat. Ini gimana kami mau ngambil, kami dipersulit. Kami tidak punya KTP. Ada yang tidak punya KTP loh, gitu. Itu kan sebagai, misalnya, regulasinya harus pakai KTP. Kita nggak tahu di penjuru, apa, penjuru Indonesia itu, mereka punya KTP itu nggak, seperti itu. Sedangkan itu menjadi syarat administrasif untuk mengambil, misalnya, BLT tadi. Nah, tadi disebutkan oleh kawan-kawan dari HMI gitu ya, tentang tidak adanya, apa namanya, ke pro terhadap rakyat tadi. Nah, kalau misalnya kemudian betul bahwa BLT ini kemudian menjadi solusi terbaik, maka tinggal kita naikkan saja anggaran BLT-nya. Nah, itu kemudian menjadi solusinya, gitu kan. Naikkan saja anggarannya, kemudian BBM, kita kemudian tetap subsidi, tetap subsidi, dengan syarat, proyek-proyek yang kemudian tidak menjadi hal penting bagi masyarakat, itu ditunda dulu, dan dialihkan ke subsidi yang lain, seperti itu. Mungkin seperti itulah. Dari masalah BLT, kita melihat ada banyak keganjalan, termasuk regulasi, termasuk teknis di lapangan, dan termasuk juga akan syarat, akan kepentingan politik, seperti itu. Seperti yang Bang Kori tadi bilang, bahwa apabila nanti pemerintah melakukan regulasi, menurut Abang sendiri, bagaimana? Apakah Abang menerima itu? Atau bagaimana? Baik, saya menerimanya atas dasar, apa namanya, emang kebutuhan dari masyarakat. Kalau memang masyarakat itu tidak butuh, buat apa kita menerimanya? Seperti itu. Mungkin itu jawaban dari kami, gitu kan? Oke, baik pemirsa, akan kita sambung kembali pembahasan hangat kita ini. Jangan kemana-mana, tetap di Injambi. Baik, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Injambi. Baik, saya ingin ke Bapak Ketua DPRD PKS ya, Pak. Bagaimana respon Bapak selaku perwakilan fraksi PKS bahwa subsidi BBM secara tidak langsung dianggap membebani pemerintah? Baik, mungkin tadi sudah saya jelaskan dari awal. Sebetulnya ini tidak membebani pemerintah ya, subsidi BBM ini. Karena setelahnya dengan subsidi BBM ini bisa kemudian menjaga stabilitas harga di masyarakat, gitu. Yang tentunya multi-fler, multi-fler efeknya adalah masyarakat akan mudah untuk memperoleh barang, gitu. Ketika kemudian, tadi saya sampaikan, ketika subsidi tidak tepat, sasaran, kenapa justru dicabut subsidi itu? Kenapa tidak diperbaiki proses pengawasannya, gitu. Pemerintah, kita mendorong pemerintah untuk membuat sebuah peraturan yang mampu melakukan pengawasan ketat sehingga kemudian subsidi BBM baik solar maupun petalit tepat kepada orang-orang yang ingin mendapatkannya, gitu. Jangan sampai kemudian orang-orang yang kaya justru mendapatkan BBM subsidi. Saya kira masalah regulasi, masalah pengawasan yang perlu dilakukan, gitu. Kalau kemudian dialihkan ke BLT, saya kira juga kurang tepat juga, gitu ya. Karena jumlah penduduk meskin kita juga cukup banyak. Tadi saya sampaikan, pasca pandemi luar biasa masyarakat kita yang masuk dalam kategori meskin yang cukup meningkat. Apalagi dengan jumlah yang yang saya dengar sih, tidak tahu gak salah ya, 150 ribu per kepala, gitu ya. Kemudian ditambah 250 ribu dalam bentuk sembako yang disalurkan melalui kantor pos. Saya kira ini kan melatih masyarakat kita untuk menerima, gitu ya. Tangan di bawah ibaratnya, gitu ya. Padahal kita akan ingin menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa yang maju, tentunya kita harusnya tangan di atas, bukan menerima. Kalau kita memudayakan masyarakat kita untuk mereka menerima bantuan, saya kira ini akan budaya yang kurang baik, gitu ya. Apalagi dengan uang yang segitu, saya kira ibaratnya kalau sering diajarkan orang tua kita, jangan memberikan ikan, tapi berilah pancingnya, berilah kailnya, gitu. Sehingga kemudian masyarakat bisa berimprovasi untuk bisa mencari mata pencarian dari hal yang lain, tidak kemudian memberikan ikan yang kemudian ketika dimakan sudah habis dalam waktu itu. Tapi ketika masyarakat kita dididik untuk mereka bisa bekerja, untuk bisa berproduktif, saya kira ini akan bisa lebih baik lagi, gitu. Di satu sisi misalnya, ketika masyarakat kita diberikan program-program yang untuk peningkatan UMKM kita, kemudian juga dari sisi usaha-usaha kecil dibantu, mereka menjadi produktif, mereka akan bisa mandiri, gitu ya. Sebagai contoh, misalnya Singapura yang dia hanya 2% saja masyarakatnya, yang menjadi pengusaha sudah bisa maju, gitu. Kalau kita bisa seperti itu, saya kira masyarakat Indonesia akan menjadi masyarakat yang maju. Di satu sisi juga, sekarang ini ada debatable kita di pemerintah, di DPRD misalnya, selalu debat masalah data-data di TKS ini, gitu ya. Karena kita sering turun ke masyarakat, kita mendengar aspirasi masyarakat, banyak masyarakat yang sebetulnya dia berhak untuk mendapatkan bantuan, justru tidak mendapatkan itu. Data di TKS itu perlu dipertanyakan juga, gitu ya. Kemarin kita ke kementerian, ke dinas sosial juga menanyakan, ternyata ada laporan dari masyarakat yang dia mendapatkan BLT sudah bertahun-tahun, tapi rumahnya cukup bagus, gitu ya. Cukup mewah. Ini kan tidak masuk akal, gitu. Sementara masyarakat kita, saya menemui misalnya, ada seorang ibu-ibu yang dia suaminya meninggal karena COVID-19, dia punya anak tiga, dia hanya berusaha jualan online, hanya laku sebulan sekali, misalnya. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintah. Ini kan saya kira miris. Artinya data di TKS tidak tepat sasaran juga, gitu ya. Artinya perbaiki dulu, gitu ya, data di TKS itu, sehingga kemudian masyarakat kita yang berhak untuk mendapatkan bantuan, tepat sasaran, gitu. Memang masyarakat yang sangat butuh bantuan itu, gitu. Tapi masyarakat yang sudah kaya, bahkan punya sepeda motor, punya mobil, bahkan kok masih mendapatkan bantuan yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Itu saya kira ini kan tidak mendidik masyarakat kita. Apalagi kita tidak berharap juga, masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang terus berharap, terus berharap, gitu. Tapi masyarakat yang punya semangat yang kuat, punya semangat yang tinggi untuk mereka bekerja dan menampu untuk meningkatkan kemandiran ekonomi. Saya kira seperti itu. Baik. Saya akan bertanya ke Bang Kori tentang sesudah melakukan aksi demo di gedung DPRD Provinsi Jambi. Menurut rekan sekalian, apakah pendapat mendapat respon positif serta bagaimana keadaan saat di lapangan? Kemarin pada tanggal 7 September 2022, kami melakukan aksi di kantor DPRD Provinsi Jambi. Nah, kami pada saat itu, ketika kami menyampaikan aspirasi tentang kerasan dari rakyat, kami sangat tidak digubris oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena katanya, gitu ya, katanya, gitu. Lagi sedang rapat. Alasannya cuma rapat. Dan ini kami sangat kecewa sekali. Kenapa kalau kemudian ada pemerintah dari pusat datang ke Jambi, mereka begitu bahagia sekali ketika didatangi mereka. Tetapi ketika rakyat, mahasiswa datang ke DPRD, itu justru malah dikesampingkan, malah tidak didengarkan juga. Dipertemukan saja, tidak mau. Seperti itu. Dan juga ada, kami menganggap ada orang yang dibalik ini, gitu. Ada orang yang mencoba untuk jangan dulu deh ketemu sama ini, gitu. Jangan dulu deh. Ini masih kepentingan kami, gitu. Masih kepentingan yang harus ditunaikan dulu. Baru nanti setelah ini kita ketemukan, seperti itu. Nah, ini kan kacau. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tugasnya adalah mendengar, mendengar aspirasi rakyat. Dari reses. Itu kan mendengar, mendengar aspirasi rakyat. Kalau misalnya kemudian di reses itu saja, mereka tidak mendengar, mendengarkan berbagai keluhan dari masyarakat. Ini kan menyalahi aturan menjadi seorang pejabat DPRD. Mereka dibayar dengan reses. Tinggi pula, apa namanya, bayarannya. Anggarannya tinggi. Nah, ini kan kemudian menciderai pajak-pajak rakyat yang sudah dibayarkan untuk kepentingan untuk memfasilitasi rakyat tadi. Seperti itu. Dan juga di lapangan, kami juga mendapat apa namanya, halangan juga dengan aparat kepolisian. Seolah-olah kami mahasiswa itu orang yang suka anarkis. Orang yang suka hancur-hancuran. Padahal kami ingin mencoba masuk ke rumah rakyat, yang dibayarkan oleh rakyat, untuk masuk saja, untuk kemudian berdiskusi sejenak, untuk menyidang mereka. Menanyakan apa sih yang sudah dikerjakan, apa sih yang sudah disuarakan ke pusat. Itu saja sebenarnya. Tapi itu semua tidak diakomodir oleh pihak dari perwakilan rakyat. Baik. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bang Bayu yang selaku menjadi Ketua HMI ya Bang. Saat melakukan aksi demo, menurut Abang, apakah mendapat respon positif juga atau dari pandangan Abang sendiri bagaimana? Ya, kondisi kenegaraan yang sedang merdeka, tapi kami merasa terjajah di negara sendiri. Dimana pada saat melaksanakan aksi, itu seolah-olah kami adalah seorang buronan ya. Mengapa? Karena dihalang-halangin oleh polisi yang katanya presisi, tapi dasa yang dasolin. Antara harapan dan juga kenyataan itu tidak sebanding dengan apa yang ada di lapangan. Dimana kita selalu dibenturkan kepada aparat kepolisian. Padahal sejatinya, tuntutan kami ini adalah tuntutan hati nurani rakyat. Dimana kami menjadi penyambung lidah bagi masyarakat apa yang menjadi kondisi permasalahan bangsa hari ini. Yaitu kenaikan harga BBM yang tidak tepat di waktu yang saat ini. Nah, seharusnya ketika kita melaksanakan aksi bagaimana pemerintah dan juga khususnya DPR ya, itu menyambut baik. Dimana seharusnya DPR itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Tapi kenyataannya enggak. Dari, oleh, untuk atasannya kayaknya. Tidak sempat bang ya. Nah, disini kami dari HMI seluruh Indonesia itu melaksanakan aksi dan malah mendapat presisi berdarah. Dalam artian di berbagai daerah itu selalu dibenturkan dengan aparat kepolisian yang berujung dengan anarkis. padahal sebenarnya kami tidak mau anarkis. Kami ini hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi kelukesan bagi masyarakat dan apa yang menjadi tuntutan bagi kami. Sehingga kita ketika hearing secara bersama-sama dengan duduk bersama itu bisa menemukan solusi yang solutif. Bahwasannya kami ini ingin untuk memberikan tanggapan terkait permasalahan dan juga kondisi saat ini. baik menarik sekali ya pembahasan kita kali ini namun kita harus cedat terlebih dahulu jangan kemana-mana pemirsa kita akan kembali lagi di Injambi. Baik kembali lagi bersama kami di Injambi tentang polemik kenaikan harga BBM. Tadi sudah kita bahas sedikit tentang pendapat masing-masing narasumber dan respon dari masing-masing narasumber. Saya ingin bertanya ke Bapak tentang solusi terbaik menurut Bapak bagaimana? Ya menghadapi situasi yang kurang baik di ekonomi kita saya kira solusinya tetap pertahankan harga BBM yang lama artinya sekarang turunkan harga BBM itu yang sekarang sudah naik turunkan pemerintah selegowo dengan tuntutan masyarakat ini untuk kembali menurunkan harga BBM itu saya kira perjuangan kita bersama tentunya dengan perbaikan regulasi dengan pengawasan yang lebih baik lagi agar kemudian subsidi BBM itu bisa tepat sasaran itu yang pertama kemudian yang kedua saya kira BLT juga harus tepat sasaran kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan perbaiki data DTKS itu masyarakat yang memang miskin yang benar-benar ingin melakukan bantuan bantu itu itu yang kedua kemudian yang tiga buat program-program yang benar-benar berusaha untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat program-program ekonomi kerakyatan program-program yang bisa kemudian meningkatkan ekonomi masyarakat kita itu harus terus kita jalankan kemudian selanjutnya yang keempat saya kira prioritaskan pembangunan-pembangunan yang tidak perlu IKN saya kira kita tunda dulu sekarang ini belum prioritas membangun ibu kota itu di tengah kondisi bangsa kita yang masih tersekses dari sisi ekonomi halikan untuk program-program yang lebih produktif kemudian yang kelima juga saya kira pemerintah sering mengatakan kebocoran-kebocoran anggaran baik dari pendapatan misalnya sekarang misalnya pajak pertambangan juga kurang terlalu baik kurang terlalu jelas kemudian pajak-pajak yang lainnya retribusi dan seterusnya saya kira itu juga perlu digali sumber-sumber pendapatan negara yang lainnya sehingga bisa meningkatkan APBN kita untuk kemudian bisa membuat program-program yang lebih baik lagi kemudian tutup kebocoran-kebocoran anggaran kita proyek-proyek yang kira-kira nanti tidak berdampak tidak ada dampaknya dengan baik atau proyek yang hanya sekedar bangun ini bangun itu tanpa ada kejelasan manfaatnya saya kira harus berani untuk di cancel kebocoran-kebocoran anggaran yang sekarang ini mungkin sudah menjadi rahasia umum ada kebocoran anggaran yang cukup tinggi pada proyek-proyek pemerintah ini saya kira harus upaya ketat kita untuk bisa memperketat agar kemudian tidak terjadi lagi kebocoran-kebocoran anggaran saya kira seperti itu baik dari bang bayu sendiri bagaimana baik terima kasih solusi yang konkret adalah cabut kebijakan kenaikan harga BBM karena kita melihat kondisi saat ini tidak tepat yang kedua itu bagaimana kita membuat yang namanya self-integrity number dimana kita mengintegrasikan siapa saja yang berhak mendapatkan yang namanya bantuan langsung tunai tadi kalau emang betul-betul ingin mencerdaskan kehidupan bangsa seharusnya bagaimana membuat program-program yang emang menyentuh kepada masyarakat sehingga bisa masyarakat itu terlatih untuk mendapatkan perekonomian yang lebih baik lagi dan yang selanjutnya itu sudah disampaikan tadi banyak dari DPR fraksi PKS baik terima kasih baik menurut bang Kori sendiri bagaimana solusinya kami dari kesatuan aksi mahasiswa muslim Indonesia telah memberikan sebuah pernyataan bahwasannya kami itu menuntut bahwasannya kenaikan BBM itu dibatalkan kemudian yang kedua segera fokus kendalikan harga bahan pokok karena ini menyangkut hajat hidup orang kemudian yang ketiga adalah program strategis nasional ditunda dulu dan juga kemudian dialihkan anggarannya ke yang penting-penting yaitu BBM tadi BBM dari segi subsidi juga seperti itu baik baik sudah kita dengar solusi dari narasumber kita yang hadir hari ini mari kita dengar masing-masing pendapat tentang harapan dari pembahasan kita hari ini baik Bapak baik tentunya kami berharap pemerintah khususnya Pak Presiden Jokowi mendengar ceritan rintihan kondisi masyarakat kita yang sekarang mengeluh dengan luar biasa menangis karena kebijakan Bapak yang tidak berpihak kepada rakyat dengan menaikkan harga BBM dengarlah tolong dengarkan keluhan masyarakat ini segera kembalikan harga BBM yang lama kemudian juga buat program-program untuk peningkatan ekonomi masyarakat kita saya kira kalau Pak Presiden kita mendengar rintihan masyarakat ini mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat ini mudah-mudahan bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang lebih baik bangsa yang lebih maju ke depannya saya kira itu Mbak baik terima kasih Bapak menurut Bang Kori sendiri bagaimana mungkin harapan dari kami Kesetuan Aksi Masyarakat Indonesia khusus untuk mahasiswa dan masyarakat untuk mari bersama berjuang bersama di jalanan karena kenapa karena untuk menolak untuk menurunkan BBM tidak bisa dengan kita dialog tidak bisa dengan kita selalu membuka forum-forum tapi jalan satu-satunya adalah kita turun ke jalan bukti bahwasannya seluruh masyarakat Indonesia seluruh mahasiswa terdampak dari soal kenaikan BBM kemudian untuk pemerintah mari segera legowo untuk bernegara karena berdirinya negara itu adalah untuk memfasilitasi rakyat dan segala kebijakan yang kemudian menyengsarakan rakyat itu segera untuk kemudian didudukkan kembali untuk kemudian dibatalkan dan dihilangkan dalam pandangan para pejabat karena ini menyangkut keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini menyangkut soal hajat hidup orang banyak yang sampai saat ini masih belum dipenuhi oleh negara mungkin begitu baik terima kasih Bang Kori selanjutnya Bang Bayu bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan tentunya bagaimana kita mau mewujudkan bangsa yang baldatun tebatun warobun gofur kalau seumpamanya pemerintah selalu mengorbankan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat harapannya bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan itu emang yang pro terhadap rakyat bukan pro terhadap partai ataupun pro terhadap paksi kelompok-kelompok sekeliling nah disini untuk masyarakat dan juga mahasiswa khususnya mari kita bersama-sama untuk bagaimana kita tetap menyuarakan apa yang harus kita suarakan yaitu mencabut kebijakan kenaikan harga BBM sehingga apa yang menjadi kenaikan ini selalu apa yang menjadi kenaikan dari harga BBM ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah bahwasannya ini kurang tepat sasaran harapannya juga kepada pemerintah dan juga pemerintah DVR ataupun eksekutif itu bisa menjadi corong atau mata bagi masyarakat terima kasih baiklah pemirsa tak terasa sudah hampir satu jam saya menemani pemirsa di rumah dari perbincangan tadi dapat kita simpulkan bahwa kenaikan harga BBM menimbulkan keresahan dan membuat masyarakat semakin mencerit seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia bahkan dunia baru saja mengalami transisi seperti yang kita ketahui bahwa dua tahun belakangan kita menghadapi pandemi COVID-19 harapannya pemerintah dapat lebih prihatin dan mendengarkan suara hati masyarakat Indonesia jangan lupa saksikan In Jambi setiap hari Jumat pukul 8 hanya di Jack TV inspirasi kita saya Elvin Elizabeth berserta rekan yang bertugas meminta maaf dan berterima kasih kami pamit undur diri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati